Ya, pemirsa hari ulang tahun Perumdam Laut Tirta Kabupaten Magetan yang ke-39 begitu istimewa. Di momen bersejarah, Perumdam Laut Tirta melaunching Command Center dengan basis teknologi. Pelanggan bisa menyampaikan keluhan melalui aplikasi yang bisa di-download di Android. Bupati Magetan Suprawoto bersama Wakil Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti meresmikan Command Center dengan menggunting pita di kantor Perumdam Laut Tirta Magetan pada selasa pagi. Pusat layanan berbasis teknologi canggih ini menjadi kado istimewa ulang tahun Perumdam Laut Tirta yang ke-39 tahun. Bupati Magetan Suprawoto memuji inovasi Perumdam Laut Tirta yang memanfaatkan teknologi modern untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat atau pelanggan. Hari ini realisasinya, aplikasinya sudah mulai dibuat dan saya resmikan sama puak wakil. Kemudian nanti di-develop, nanti perkembangannya akan terus sehingga transparan. Pelanggan bisa melalui aplikasi tagihannya berapa, historinya kayak apa. Kita semua harus terbuka sekarang ini, semua harus terbuka. Alhamdulillah, menurut catatan ini adalah yang menerapkan semacam ini di Jawa Timur ketiga. Perusahaan air minum yang besar-besar dan Magetan adalah yang ketiga. Teknologi Command Center ini bisa didownload di Playstore dengan nama aplikasi Perumdam Mobile. Berbagai menu tersaji, mulai dari laporan gangguan jaringan, pasang baru, cek tagihan, dan lainnya. Direktur Utama Perumdam Laut Tirta, Muhammad Khairul Anam menjelaskan, dengan teknologi ini, maka pelayanan kepada masyarakat bisa semakin cepat. Sesuai tema HUT Perumdam Laut Tirta tahun ini, transformasi diri, birokrasi, dan teknologi untuk menggapai prestasi tinggi. Pesembahan kami untuk pelayanan kepada masyarakat, kita membuka Command Center. Jadi, pusat komando pelayanan terkait dengan distribusi air pengaduan kepada masyarakat. Ada pun menu unggulan di Command Center, itu ada enam pengaduan, terus yang kedua adalah tagihan rekening, yang ketiga adalah GIS, yang keempat itu adalah deteksi dini, yang kelima adalah info sambungan baru, yang keenam dalam proses pengembangan, itu adalah info sisa klur di pelanggan terjauh. Kita lebih proaktif kepada pelayanan kepada masyarakat. Informasi masuk ke Android, masuk ke Command Center. Di sini akan terpantau wilayah-wilayah mana yang mengalami gangguan. Segera kita akan melakukan tindak lanjut untuk penanganan gangguan pelayanan tersebut. Selain launching Command Center, dalam hari ulang tahun ke-39, Perumdam Lautirta Magetan juga digelar upacara dengan Inspektur Upacara Bupati Magetan, Suprawoto. Di momen itu, juga diberikan secara simbolis paket alat sekolah kepada siswa, dan paket sebagu kepada warga dekat sumber mata air. M. Ramzi, JTV, Magetan